Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pemirsa kali ini kita akan membahas Ikan gabus lokalan pemirsa Yaitu ikan cana striata Kita lihat videonya pemirsa Bagaimana karakternya Dan apa pakan kesukaannya pemirsa Kita lihat videonya Nah pemirsa kali ini saya mempunyai Ikan gabus lokal Atau cana striata Kurang lebih ukurannya ini 27 cm pemirsa Nah untuk warnanya Lumayan bagus pemirsa Hanya warnanya ini polosan pemirsa Apabila terkena cahaya Anggun juga ikan ini pemirsa Nah seperti ini Dan kesukaan ikan ini adalah Cacing pemirsa untuk pakannya Juga bisa diberikan ikan cere Akan tetapi kalau diberikan cacing Jangan cacing yang besar Karena berakibat pada Kualitas air pemirsa jadi keruh Saya akan mencoba diberikan cacing besar Nah cara makannya itu seperti ini pemirsa Nah diberikan cacing kalung pemirsa Tuh Tuh Biasanya air Jadi tanah di dalam cacingnya itu Akan keluar dan mempercepat air menjadi keruh Juga lendir-lendirnya seperti ini pemirsa Apabila diberikan cacing kalung Jadi untuk pemberian cacing Jangan diberikan cacing yang terlalu besar Kalau malas menguras Akuarium pemirsa Terkecuali Kalau senang menguras Atau mengganti air Setidaknya agar ikan sehat Silahkan saja diberi cacing kalung Karena nutrisi pada cacing kalung ini Lumayan bagus pemirsa untuk kesehatan ikan Mengandung protein yang tinggi pemirsa Ikan ini cukup kalem pemirsa Kalau lokalan ini Tuh Air cepat menjadi butek Menjadi kotor pemirsa Dan ukuran ini Ukuran ikan ini bisa Sampai gede juga Kurang lebih Kurang tahu nih Saya akan coba Rawat Sampai sebesar apa Pertumbuhannya di dalam akuarium pemirsa Untuk Ikan ini Apabila pencahayaan tinggi Bagus juga pemirsa Nah Seperti ini Ini jenis cana striata pemirsa Tapi warnanya agak polosan Katanya apabila bawahnya Tidak menggunakan substrat Maka Ikan akan berwarna putih pemirsa Makanya saya coba Ini apakah mitos atau fakta pemirsa Jadi saya coba Tidak menggunakan substrat Tapi saya sedang merendam Akar pemirsa Agar ikan ini merasa nyaman Pemirsa Ikan ini tidak terlalu gembul Untuk soal pakan pemirsa Nah sekarang kita akan berikan Anakan ikan ikan mas pemirsa Anakan ikan mas pemirsa Tuh 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 Ikan ini Adam-adem Kalau dikasih Anakan ikan mas pemirsa Padahal perutnya belum Membuncit pemirsa Ini saya baru Dikasih makan Hari ini pemirsa Tapi apabila Kalau diberikan cacing kalung Sangat gesit pemangsanya Pemirsa Ikan ini Lumayan Bagus Pemirsa Tidak ada cacat pada tubuhnya Dan kalau ikan Cana sehat itu Warna oranye Di matanya itu Aduh maaf kurang Warna Apabila yang sehat ini Warna oranye Di matanya itu Agak pekat Tidak burang Pemirsa Jadi ada lingkaran oranye Di matanya itu Menandakan ikan Sehat pemirsa Apabila diberikan ikan mas Mas Kalem Diam Tapi kalau Soal cacing Waduh Gesit pemirsa Tapi resikonya itu tadi Pemirsa Air cepat kerum Nah sekarang Saya sedang mengumpulkan Ingin mengkoleksi Ikan-ikan Lokal Pemirsa Nah Mungkin sekian Sekilas tentang Ikan gabus Lokalan ini Pemirsa Selain enak Disantap Untuk Dagingnya Juga enak Dipandang Apabila Disimpan Di dalam Teng Pemirsa Cukup Kalem Pergerakannya Tidak rusuk Apabila terkena cahaya Seperti ini Pemirsa Dan ikan ini Tidak pemalu Pemirsa Dia Pemberani Pemirsa Tidak senang Ngumpet Tuh lingkaran orang Yang di matanya Ini menandakan Sehat Pemirsa Maaf Kamera yang tadi Kurang jelas Pemirsa Nah mungkin Sekian Pemirsa Saya kelumi Tentang ikan cana ini Terima kasih Pemirsa Jaga Pauna-pauna Yang ada Di negara kita Pemirsa Karena Masih banyak Sekali Pauna Di negara kita Ini Pemirsa Jaga Kelestarian Alam Cintailah Pelora Dan Pauna Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh